Jelang Bursa Transfer tengah musim November mendatang, beberapa klub Liga 1 sudah mulai dekati incaran masing-masing. Tetapi, PCS Semarang pilih untuk berpikir dahulu. Seperti diketahui, putaran pertama Liga 1 musim 2023-2024 akan segera berakhir pada akhir pekan ini, mendandakan bahwa persaingan para kontestan di ajang kompetisi sepak bola kasta pertama di Indonesia ini akan semakin dekat dengan perburuan pemain. Jendela transfer paruh musim akan menjadi salah satu event yang dinantikan oleh klub-klub untuk memperbaiki kekurangan tim ataupun menambah kekuatan di putaran kedua. Peseramai diperbincangkan akan menggat bombar Persisolo dan PSS Leman, Ramadhan Sananta dan Hoki Cereka beberapa waktu lalu, kini PCS justru masih belum buka suara. CIO PSS Semarang, Yoyo Sukawi mengatakan bahwa dalam perusahaan transfer kali ini, timnya akan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa tak perlu terburu-buru untuk mengungkapkan publik, pemain mana yang akan diboyong ke kubu Laskar Mahesejenar putaran ke Dua Liga 1 nantinya. Yoyo pun menyebut bahwa PSS tak akan melepas atau merekrut pemain di luar kebutuhan tim. Jalan bursa transfer pasti ramai isu-isu, ungkap Yoyo. Di sini saya menegaskan bahwa PSS akan memanfaatkan bursa transfer dengan bijak. PSS tidak akan melepas pemain dan merekrut pemain sembarangan, tambahnya. Usai dikabarkan melepas wawan Febrianto ke Liga 2, CIO Mahesejenar ini menjelaskan bahwa keputusan tersebut memang yang terbaik untuk PSS. Meskipun, pemain ini telah bersama dengan PSS selama satu setengah tahun. Seperti contoh kami lepas wawan, kami melepas bukan karena wawan tidak sesuai kebutuhan tim atau permainannya kurang, kata Yoyo. Namun justru kami melepas wawan karena kami ingin memberi wawan menit bermain yang lebih banyak di klub barunya, dan di posisi wawan saat ini sudah ada banyak pemain, imbuhnya. Sementara itu, saat ini Yoyo mengaku bahwa timnya, PSS telah menemukan squad yang solid. Yang mana di beberapa lini sudah memiliki kedalaman yang cukup bagus dan merata, sehingga memudahkan PSS untuk mencetak prestasi pada musim ini. Alhamdulillah ya, musim ini semua lini merata. Mulai dari belakang hingga depan, di step lini ada beberapa pemain yang membuat tim pelatih tidak bingung kalau ada yang absen. Terang Yoyo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!